Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 14 April 2022. Tema Renungan dan saat dulu kita dengan judul Tidak Bisa Dihambat. Tidak Bisa Dihambat. Firman Tuhan terambil dalam Matius 27 ayat yang ke-63. Demikian bunyi Firman Tuhan. Dan mereka berkata, Tuhan kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, Sesudah tiga hari aku akan bangkit. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga terima kasih buat kebenaran-kebenaran Firman Allah. Bahwa kebenaran dan kuasa Tuhan, pekerjaan Allah, rencana Allah yang terbaik, Tidak pernah bisa dihambat oleh apapun juga. Dalam maaf Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan. Berapa banyak dalam hidup kita, kita mengalami hambatan-hambatan Karena perjuangan yang sedang kita kejar, yang sedang kita lakukan, Menjadi tidak berhasil karena hambatan-hambatan tersebut. Hambatan bisa terjadi karena keadaan, karena lingkungan, karena situasi politik, karena situasi ekonomi. Namun justru penghambat yang terbesar adalah orang-orang terdekat kita. Para pesaing-pesaing kita. Yang tidak suka terkala sahabat perjalanan mengalami kemajuan, Yang mengalami perkembangan, Yang mengalami sesuatu peningkatan yang semakin baik lagi. Di dalam kisah sebelum Yesus bangkit, Di sini kita bertemu dengan siapa? Yaitu dengan imam-imam kepala dan orang farisi yang menghadap kepada Pilatus, Yang tidak ingin Yesus itu mengalami kebangkitan. Sedemikian takutnya, Kemudian dia meminta kepada Pilatus, Agar kuburnya ditutup dengan batu yang besar, Dan dijaga oleh penjaga-penjaga. Memang kuburan Yesus itu sudah ditutup oleh batu. Sekalipun tidak ada penjelasan di dalam Alkitab, Kemungkinan bisa saja diganti dengan batu yang jauh lebih besar, Yang tidak bisa digulingkan oleh manusia. Bahkan yang luar biasa, Imam kepala dan orang farisi itu berkata, Menyebut Yesus itu si penyesat. Bayangkan. Jadi menyebut Yesus, Yang adalah jurus selamat, Tuhan yang datang ke dalam dunia, Menjadi manusia untuk mencintai dan mengampuni dosa kita, Imam kepala dan orang farisi menyebut Yesus itu adalah si penyesat. Karena selama hidupnya dia berkata, Bahwa setelah dia meninggal dan mati, Pada hari ketiga dia akan bangkit. Maka imam-imam kepala dan orang farisi ini khawatir, Kalau kemudian murid-murid Yesus, Mencuri mayat Yesus, Lalu kemudian menyebut bahwa dia sudah bangkit. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, Kita melihat, Pendosa yang bernama imam-imam kepala, Orang farisi, Pilatus, Dan para pendosa lainnya, Yang bekerja sama untuk menghambat, Karya keselamatan Yesus itu terwujud di dalam dunia ini, Yang pada akhirnya adalah demi kebaikan mereka juga. Betapa sakitnya, Setelah kalah, Sebuah niat baik, Sebuah tindakan luhur, Yang sudah dikerjakan, Bahkan sampai kita memberikan segala sesuatu, Dalam hidup kita, Kemudian kita dihambat, Kita di fitnah, Kita dicurigai, Bahkan kita lah yang disebut sebagai penyesat, Kita lah yang disebut sebagai orang jahat, Kita lah yang disebut sebagai orang, Yang punya keburukan, Padahal orang yang menghambat kehidupan sahabat seperjalanan, Justru mereka lah yang buruk, Justru mereka lah yang sesat, Justru mereka lah yang jahat, Justru mereka lah yang menyakiti, Justru mereka lah yang berbuat kecurangan, Dan cara-cara licik, Untuk menghambat kehidupan sahabat seperjalanan, Kalau kita bandingkan sahabat seperjalanan dengan Yesus, Tentu jauh berbeda, Namun kita bisa mengambil dan memetik pelajaran, Daripada peristiwa ini, Dalam kehidupan sahabat seperjalanan, Berapa banyak menjadi sangat terluka, Karena engkau dihambat, Engkau benar, Engkau di fitnah salah, Engkau rajin, Engkau disebut sebagai pemalas, Engkau yang berjuang, Berjeri payah, Namun engkau yang dianggap, Tidak melakukan apa-apa, Sementara mereka yang mengfitnah, Mereka yang menghambat, Mereka yang berlaku licik, Curang, Culas, Dan jahat, Mengambil keuntungan, Dengan berita-berita kebohongan, Yang disampaikan, Untuk memojokanmu, Untuk merusak lama baikmu, Untuk mematikan masa depanmu, Untuk menjatuhkan perjalanan, Kehidupan, Karir, Dan segala sesuatu, Dalam kehidupanmu, Mana yang sangat melukai, Dalam kehidupan kita, Adalah justru, Pengkhianatan-pengkhianatan, Yang seperti demikian, Sahabat perjalanan, Kalau kita berkaca, Karena hari ini, Adalah hari Kamis, Besok adalah, Jumat Agung, Kemudian hari Paskah, Tiga hari, Kemudian, Sahabat perjalanan, Setelah kita merenungkan, Tuhan yang maha sempurna pun, Begitu luar biasa, Begitu luar biasa, Dihambat, Difitnah, Diberitakan hal-hal yang buruk, Diputar balikan, Setelah Yesus mati, Setelah Jumat Agung, Kemudian ketakutan, Karena Yesus yang berkata, Selama hidupnya, Aku akan bangkit, Pada hari yang ketiga, Ketakutan, Kemudian, Kalau benar-benar, Yesus bangkit, Itu tentu akan, Memburukan dan menghancurkan, Keyakinan, Yang sudah dipegang, Oleh imam-imam kepala, Oleh orang-orang farisi, Oleh orang-orang Yahudi, Segala cara dilakukan, Untuk menghambat, Pekerjaan Tuhan, Demikian juga, Sahabat perjalanan, Tak kalah kita hidup, Dihambat oleh orang-orang tertentu, Oleh keadaan tertentu, Oleh komunitas tertentu, Engkau sudah berjalan, Di jalan yang benar, Engkau sudah melakukan, Melakukan perkara-perkara yang benar, Hatimu tus, Hatimu sungguh-sungguh, Melakukan segala sesuatu, Dengan bertanggung jawab, Sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Maka tidak selalu, Perjalanan perjuangan kita itu, Berjalan dengan mulus, Kita akan mengalami hambatan demi hambatan, Apapun yang engkau kerjakan, Apapun yang engkau lakukan, Mungkin yang timbul dalam dirimu, Adalah kekecewaan, Rasa sakit yang luar biasa, Namun ingatlah, Kalau engkau hidup benar, Bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membukakan kebenaran itu, Menerbitkan hakmu, Seperti siang, Dan kebenaranmu, Seperti terang, Itu yang tercatat, Dalam masmur fasal yang ke-37, Tuhan tidak akan tinggal diam, Tuhan akan menjadi pembela-Mu, Yang jahat akan terungkap, Sebagai kejahatan, Yang baik akan terungkap, Sebagai kebaikan, Tidak ada kebusukan, Kejahatan, Yang tersembunyi di hadapan Tuhan, Dengan demikian sahabat seperjalanan, Maukah kita di dalam suasana, Suasana Jumat Agung dan Pasca, Menyaksikan bagaimana, Perjuangan Yesus, Di dalam menegakkan kebenaran, Tidak ada yang bisa menghambatmu, Dan Yesus pun pada akhirnya bangkit, Malaikat Tuhan turun, Dari sorga, Menggulingkan batu, Dan kemudian, Yesus yang sudah bangkit, Itu sudah tidak ada, Di tempat itu, Dan malaikat menjadi saksi, Dan orang-orang kemudian tercengang-cengang, Termasuk imam-imam kepala, Dan orang farisi, Sahabat seperjalanan, Tidak ada yang bisa menghabat kehidupanmu, Kalau engkau hidup dalam kebenaran, Dan Tuhan menyertai engkau, Pada akhirnya, Kejahatan akan dibongkar, Kebaikan pun akan diterbitkan, Mari kita berdoa, Bapak yang di dalam surga, Kami sudah belajar, Tidak bisa dihambat, Biarlah kehidupan kami, Dan kalau mengalami perkara-perkara yang sama, Seperti yang dialami oleh Tuhan, Kami tahu, Tuhan layakkan membela, Dan tidak ada yang bisa menghambat kehidupan kami, Dalam kebenaran, Sukses keberhasilan, Tuhan bisa berikan dengan cara Tuhan, Hamba'u berdoa, Buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, Sebagaimana Tuhan menggulingkan, Batu yang, Batu dalam kuburan Yesus, Dan bagi kami yang memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktumu, Dalam mama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin, Shalom sahabat seperjalanan, Tidak ada yang bisa menghambatmu, Tak kalah engkau hidup berjalan bersama dengan Tuhan, Shalom Tuhan memberkati kita semua, Amin, Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama, Terima kasih atas perhatian Anda, Tuhan Yesus memberkati.